Intro Oi brei Woi brei Woi hehehe Kira aku yang nyamu bre? Tua nggak ada tau? Bukan Raksa nyamu ini brei Bukan, iya kaget dulu Tadi aku liat di luar kamu lagi ngapain sih? Baik Jojo Ooooooh Yang waktu cenderanya itu Jojo senting? Bukan, bre Josua o Josua Oh, Josua o Josua, nyanyi dulu Makasih guru Dari mana, bre? Bukan, dari tadi dari sini Masih ada acara apa nih? Ah ini nih kebetulan Kebetulan kesini, ada acara popo Acara apa lagi? Nggak ada acara, acara popo? Karena hari kita syuting Bujang Kelakar Bukan, bre Oh bukan? Ini hari apa sih? Ini hari di Jumat Oh bukan, Jumat Kliwon ini Waktunya kita syuting Sriwijaya Now Sriwijaya Now Nah, bener Ano kameranya Itu, itu, itu Oke Kalau macam itu, kita mulai syuting? Mulai syuting Sriwijaya Now Sriwijaya Now Iya Iyo, iyo, iyo Acara pun atau jugon Padahal openingnya biasa baik Lagi mana? Sani kan lagi antusias ASEAN Games, bre Oh, masih antusias ASEAN Games 2018 Iya Bangga, ASEAN Games bisa di Palembang, bre Bener nih, aku setuju Nian Itu ya, di Palembang harus bangga, bre Bener, apalagi kemarin acara ASEAN Games 2018 sukses Nian Luar biasa Luar biasa Terutama Indonesia Yang ternyata melampaui target Ada di peringkat 4 Dengan Lebih dari 20 emas Malah targetnya itu Dari Pencet 116 emas Nah Wiss 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 Apa Ultraman ini? Hahaha Ya, pasti untuk AT-AT-AT ASEAN Games 2018 Terutama Indonesia Apa, terima kasih atas pejuangannya kemarin ya Ya Pokoknya euforia ASEAN Games masih berasa sampai sekarang Tapi yang pasti kita sapa dulu buat Sriwijano Yang ada di Apa namanya Seluruh antero bumi Jakarta Raya ini ya Dari yang di planet Named Jangan nonton Bener Nian Sampai dengan di inti bumi juga banyak nonton di channel ini Kita untuk malam hari ini spesial Nian Yang pasti juga bintang tamu kita Cak biasa kita bakal bintang tamu yang luar biasa Keren-keren Ya, cukup lah bintang tamunya HOSU jangan keren Masih dalam rangka ASEAN Games, bre Bener Yang pasti juga masih dalam rangka ASEAN Games 2018 Dan ini salah satu atau seorang Apa Lanang Lanang Ria Mantap Bener Yang juga kemarin ikut memeriakan ASEAN Games 2018 Bener Dan juga Musisi lokal yang keren juga Kalau untuk genre musiknya ini I'm so lonely Terima kasih Terima kasih Pokoknya enceh ini bre Set 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 Pasti lah tau misalkan Ini mesti surahkan juga yang Sudah terkenal juga secara nasional Pasti tau lah ini Ya pasti setahunian sama bintang tamu kita yang siko ini Langsung aja kita undang ini Dio DJ Kino Toaster Oke silahkan duduk sini Bang Kinoi Sini 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 Kering sofa tadi Bukan Mas.. Ini sini Masalah Sini Bang Bukan Kalau gitu Bukan Abang duduk situ keguguran Bang Bener Terus ini properti pecah Tidak syuting lagi Itu saja Sampai bisa dua pak Bener Ini ada DJ Kinoi Toaster Sehat Bang Kinoi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Lui luar biasa Ini Kalau apa advertised advertising kalau pajak DJ Pasti nongol tuh lah Kinoi Bellboard Yang ukuran satu kali dua Bang ya iya sekali duo, ikan korak kita penasaran dengan Bang Kino kalau penasaran follow instagramnya jangan lupa follow instagramnya tapi kalau buat si channel lovers yang penasaran kita tanya soal karirnya mulai karirnya sejak kapan mulai karir sih kurang lebih dari tahun 2005 jadi pokoknya masih SMA udah siaran di radio terus selesai SMA pindah ke Jakarta, ke Bandung akhirnya belajar nge-MC segala macam, belajar radio juga pokoknya pada intinya pas jadi DJ itu tahun 2008 2008, sampai dengan sekarang berarti sudah 10 tahun lebih tapi gakpun waktu itu pelenyo disjoki DJ ya gakpun dah lebih karah mungkin Orgen Tunggal iya jadi kemarin lebih senengin jahit jahit tapi tapi gakpun dah jadi terlalu kebanyakan desainer jadi jadi DJ karena kan DJ di jahit jadi ya emang karena kemarin dari kecil itu udah seneng musik dari SMP seneng denger musik yang nguntung jadi setiap ada acara-acara Orgen mesti nonggol terus Bang Kino ini Bang Kino ini karena naik bis waktu itu yang lagunya dibilang asik ya memang asik iya salah-salah pas jaman aku waktu itu lagu nyai rongge oh iya bener-bener nganyi lagi Bang mau kabur ini jaman aku tahu ini acara ini ini Bang tentang ini kan identif sama dunia malam Bang itu caranya tentang anggapan dari Abang Bang udah juga sih sekarang kalau sekarang itu DJ udah bisa main di acara birthday party birthday party anniversary gathering segala macem untungnya sekarang udah melebar ya segmen DJ itu kalau orang bilang DJ di dunia malam itu apa namanya identif dengan negatif tapi sekarang udah gak tergantung dari kembali lagi ke orang yang masing-masing tapi emang sudah di era ini sekarang sudah luas makasinya udah melebar gak DJ juga gak hanya di club gitu kebetulan Bang Kino pian ini pengen apa namanya order Bang Kino iya pengen apa sih namanya order maksudnya maksudnya itu kalau booking pengen booking Bang Kino dia ada acara dukacita bisa gak waktu itu Bang Kino yang ngisi boleh asal dia yang ada di buku oh iya ini dia DJ nya tapi versi lagu rengi itu kan lu luas ya dari yang bagus pertanyaannya hahaha memang dia ini gue gak nanyo memang aku disuruh nanyo ini cuma lucu cak mano industri musik DJ maunya harus lalu 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 kalau yang digeser kalau yang digeser jangan digeser jangan digeser nah tapi kalau untuk industri disk joki di Palemang Bang Kinoi sekarang cak mana nyingoknya kalau kalau selesai padahal kan dulu setau oh kan tidak banyak DJ-DJ itu kalau 2 tahun belakang ini industri DJ di kota Palemang itu sudah mulai maju terbukti sudah banyak DJ-DJ perempuan yang sudah berani jadi DJ sudah tampil atau lagi sekarang sudah banyak manajemen DJ yang sudah muncul di Palembang sekolah DJ gitu jadi ya seneng sih sebenarnya dalam artian kalau misalnya orang bilang aku DJ senior sebenarnya seneng gitu lihat junior-juniornya ini agak-agak sombong ya 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 tau lah memang memang kalau sudah sombong sudah hidup sui hijahnya sombong jadi ya jadi ya lihat generasi-generasi baru dengan berkembangnya dunia DJ ini ya menurut aku sih sekarang akhirnya banyak lahan-lahan pekerjaan yang baru gitu loh namanya nyanyi itu ini beneran lagi masuk lagi masuk lagi masuk dikatera muka pekebunan gitu kalau ada bintang tamu lainnya jadi udah saya coba ayo kami last sudah si dia itu berkeliling lesehan lesehan di bawah ya lama nih segmen ini lama memang dari opening kita lambungin itu di bawah ini syuting video oke jadi artinya sekarang sudah sudah bagus sebagai ada squad DJ dan sebagainya nah kita bakal lihat dulu ada video tentang pendapat masyarakat asli 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 pendapat masyarakat asli dan alhamdulillah ninjek tanah mereka berkomentar tentang pendapat mereka dengan seorang Kinoy Thorsten cak mau nonton videonya atau cak mau komentar kita juga ini dia ters 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 enggak kenal kenal aku enggak kenal aku juga enggak kenal ya kenal enggak kenal enggak kenal enggak enggak pernah lihat mukanya enggak tahu kalau mukanya boleh tahu kalau menurut saya jadi artis atau model itu jadi pemain musik kayak di band itu bisa jadi main bas kayak kalau dilihat dari segi penampilan mungkin jadi kepala rumah tangga Jantung berkebak-kebak Jantung berkebak-kebak hati berkebak-kebak menanti kamu disini jadi kayak pemain tinju sih ini jadi saya alas kali ya keren juga sih lumayan kalau menurut saya sih bagus lumayan sih lumayan bagus bagus sih apalagi kalau dia kan dari Palembang jadi ngerasa bangga juga sebagai enak muda Palembang kalau ya kalau tentang ASEAN Games terus membawa nama Palembang ya harus diapresiasi lah tetep pesan saya untuk musisi lokal terus berkarya jadi bisa bersaing sama musisi-musisi lokal dari daerah lain lebih mengembangi karyanya itu biar yang terkenalkan Palembang juga ada kan jadi Palembang lebih terkenal lagi gitu untuk musisi lokal harus tetep berkarya sampai karyanya dikenal sama masyarakat luas banyaklah berkarya biar bisa dikenal orang kayak gitu itu dia tadi ada dari video dari komentar masyarakat masyarakat ya yang mewakili lah kayak mana komen dari seorang kini toaster nih kino itu mah toaster toaster bukan toaster pokoknya ya terima kasih juga buat mas Palembang mungkin yang gak terlalu kenal yang gak tau gak kenal mungkin karena dia udah karena dia gak mana duga gak mana duga yang gak kenal tadi tolong follow instagram aku sekarang iya kino itu bener ya tapi kalau mau tau kan sudah tau karena udah nasional bahkan sudah ngisi di acara luar kota itu sudah sering bang kino ya alhamdulillah ya pengen kesomongan aku juga iya iya apalagi juga sudah kerjasama dengan musisi luar juga iya luar kan luar akhirat lu oke oke kita lanjut lagi untuk bahas di segmen berikutnya tadi kita sudah senggol-senggol ada Chasing Victory terutama ini juga lagu bisa dibilang sepenyemangat untuk update-update walaupun hasilnya udah selesai tapi ini juga kedepannya harapannya bisa membuat semangat kita untuk bener kita akan lo berkinah saksin yuk oke wanggimak yuk kita lanjut lagi kami yang diwantotot di Srimi Jaya Now wow